Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Persatuan Pedagang Pasar Besar Kota Palangkaraya menggelar mesyawarah daerah keempat di Aula Hotel Naskar Jalan Nyai Undang Kota Palangkaraya pada Rabu 23 Desember 2020 Musyawarah daerah keempat Persatuan Pedagang Pasar Besar Kota Palangkaraya ini dalam rangka memilih Ketua Baru menggantikan Ketua Lama yang dijabat oleh Haji Hamidan Musda keempat yang dibuka langsung Kepala Disperindak Rawang mewakili Wali Kota Palangkaraya dalam sambutannya Ketua Baru Pasar Besar yang terpilih dapat bersinergi dengan program pemerintah dari berbagai sektor Kegiatan yang diawali dengan menyanyi lagu Indonesia Raya ini diikuti oleh perwakilan 15 Blok Pasar Besar Kota Palangkaraya turut hadir Kapolsek Pahandut Kompol Edia Suta'ata mewakili Kapolres Palangkaraya Sementara itu Ketua Terpilih Syarif Rosadi dalam sambutannya menyampaikan akan membenahi pasar untuk lebih baik lagi sesuai dengan permintaan Wali Kota Palangkaraya Kita menata dengan para pedagang sendiri dan para kepala blok-blok kita kita kumpulkan dan kita bagaimana caranya yang sebaik mungkin lah untuk tidak ada protes dari mereka Syarif menambahkan dengan semerautnya tatanan Pasar Tumpah maupun Pasar Lapak semuanya akan diperbaiki perlahan-lahan dan nantinya pasar yang semula tradisional akan menjadi pasar yang modern dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan karena telah memilih dirinya menjadi Ketua Pengurus Pasar Besar Kota Palangkaraya periode 2020-2025 Terima kasih telah menonton!